Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sultan Hamengku Bruno Senopati Nabi Muhammad Sayyidin Panatokomo Khalifatullah Selamat pagi Setengah Fatiha Audhu billahi minas shaytani rojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih karena anda masih setia menonton channel sejarah dan kisah yang ingin saya bagi kepada anda kesempatan kali ini adalah sejarah cerita kisah mengenai kanjeng Sultan Hamengkubwono pertama ini adalah request dari salah seorang subscriber salah seorang penonton setia saya tidak kenal sebelumnya anda bisa cek di komentar di video apa itu ada yang meminta cerita tentang kanjeng Sultan Hamengkubwono pertama masnya ini mengatakan beliau sangat hormat sangat suka dengan kanjeng Sultan Hamengkubwono pertama ini nah mudah-mudahan cerita yang ingin saya bagikan ini nanti cukup menghibur atau memuaskan keinginan rasa keinginan tahuan dari masnya tersebut baik kita mulai saja ceritanya sebagai berikut Sri Sultan Hamengkubwono pertama yang memerintah di Ngayuk Yogyakarta atau Yogyakarta pada tahun 1755 sampai tahun 1792 waktu muda bernama Bendoro Raden Sujono kemudian ketika sudah dewasa beliau diberi gelar dengan nama Pangeran Mangkubwono ayah beliau adalah Sunan Amangkurat IV raja di Kasunanan Kartosuro ibu beliau adalah selir dari Sunan Amangkurat IV yang bernama Tejo Wati kalau dari Sunan Amangkurat IV itu dari ayah beliau itu orang maklum bahwa keturunan Prabu Brawijaya V tapi ternyata dari pihak ibu beliau yaitu Mas Ayu Tejo Wati juga keturunan dari Prabu Brawijaya V salah satu putra dari Brawijaya V Joko Dolok menurunkan keturunan-keturunan sampai kepada Ngabai Hondoroko Ngabai Hondoroko inilah yang mempunyai seorang putri bernama Tejo Wati kemudian diperistri oleh Sunan Amangkurat IV jadi beliau dari pihak ayah dan juga pihak ibu adalah keturunan dari Brawijaya V atau Bre Kertabumi dari Majapahit pada tahun 1740 terjadi pemberontakan orang-orang China kepada VOC di Batavia tapi lama-lama pemberontakan ini juga menyebar ke Jawa termasuk ke Kartosuro Paku Buwono II yang merupakan kakak dari pangeran Mangkubumi mula-mula mendukung pemberontakan ini tapi lama-lama setelah VOC itu unggul beliau berbalik arah pada tahun 1742 Kartosuro diserbu oleh orang-orang ini para pemberontakan ini Paku Buwono II terpaksa mengungsi pindah namun akhirnya pemberontakan ini bisa ditumpas oleh VOC nah dari sisa-sisa pemberontakan itu masih ada yang dimimpin oleh Mas Said Mas Said adalah kepurnakan dari pangeran Mangkubumi dan Paku Buwono II berhasil merebut daerah di Sukowati Paku Buwono II kemudian mengumumkan saimbara sehingga siapapun yang bisa menumpas pemberontakan ini maka akan mendapat hadiah tanah sedemikian demikian dan seterusnya sahimbara itu karena beliau ingin merebut lagi daerah Sukowati yang dikuasai oleh Raden Mas Said pada tahun 1746 Raden Mas Said mampu mendapatkan hadiah dari saimbara itu artinya merebut daerah Sukowati tetapi beliau tidak mendapatkan hadiah dari saimbara tersebut karena dihalang-halangi oleh Pateh Pringgoloyo Pateh Pringgoloyo ini menghasut supaya Raja Paku Buwono II untuk membatalkan isi saimbara tersebut keadaan itu semakin parah lagi dengan kedatangan Gubernur Jenderal VOC yang bernama Van Imhof Van Imhof itu malah meminta kepada Paku Buwono II untuk menyenewakan tanah di daerah pesisir kepada VOC dengan harga yang semurah atau sebanding dengan katanya utang dari Raja kepada VOC ini ditentang oleh Pangeran Mangku Bumi ingat Pangeran Mangku Bumi adalah nantinya menjadi Sri Sultan Hamangku Buwono yang pertama ditentang tetapi justru di tempat umum Van Imhof ini mempermalukan Pangeran Mangku Bumi karena merasa malu dan sakit hati maka Pangeran Mangku Bumi kemudian meninggalkan Kraton dan bergabung dengan Mas Said pemberontak yang awalnya beliau musuhi tapi sekarang bergabung bahkan untuk mempererat ikatan antara Mas Said dan Pangeran Mangku Bumi Pangeran Mangku Bumi menikahkan putrinya yang menama Roro Inten dengan Mas Said kemudian kisah ini meloncat ke Perjanjian Giyanti kalau Perjanjian Giyanti tidak ada yang meragukan karena dokumennya lengkap dan itu juga diasarkan di sekolah-sekolah akibat dari Perjanjian Giyanti ini Mataram terpecah menjadi dua yaitu Surakarto dan Yogyakarta Surakarto dipimpin oleh Paku Buwono ketiga kemudian di Yogyakarta itu dipimpin oleh Pangeran Mangku Bumi yang bergelar tadi Suri Sultan Hamengku Buwono pertama lengkapnya gelarnya itu adalah Ngarso Dalam Sampian Dalam Hingkang Sinun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Engalogo Ngabdur Rahman Sayyidin Panotogomo Alhamdulillah 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 Tetapi sebelum itu ada kisah yang cukup menarik yaitu bahwa setelah mendapat kekuasaan di Jogja Ngayog Jokarto itu Surakarto Sultan meminta persekot untuk menyewa untuk tempatnya tanah di daerah pesisir VOC tapi tidak dikabulkan lalu beliau memutuskan untuk membuka wilayah di hutan pabringan di hutan pabringan itu dulu itu ada pesanggeran yang bernama Ngayog Jok Ngayog Jok Ngayog Jok itu pesanggeran tempat istirahat yang digunakan untuk mengantar jenazah dari Surakarto ke Imogiri nah dibuka rame-rame-rame kemudian jadilah dan dinamakan Ngayog Jokarto Hadilingrat Ngayog Jokarto Hadilingrat kemudian sampai sekarang Ngayog Jok kemudian menjadi Yogyokarto jadi beliau disitu kemudian pindah dari bandaran diserakaian itu ke Ngayog Jokarto Hadilingrat tersebut oh iya mas yang request itu ingin juga tahu hubungan antara Ganjeng Sultan Hamengkubowono pertama dengan Paku Alam I Paku Alam I Paku Alam I waktu muda itu bernama Bendoro Pangeran Haryo Notoksumo Bendoro Pangeran Haryo Notoksumo apa hubungannya dengan Ganjeng Sultan Hamengkubowono pertama beliau adalah putra dari Ganjeng Sultan Hamengkubowono pertama dari istri selir yang bernama Ayu Srenggoro jadi Paku Alam I itu putra dari Ganjeng Sultan Hamengkubowono pertama kalau di seluruh putra putranya di urutan seluruh putranya Paku Alam I atau Bendoro Pangeran Haryo Notoksumo itu adalah putra yang ke urutan yang ke-11 beliau termasuk salah satu putra ginaseh bagi Sri Sultan Hamengkubowono pertama lalu bagaimana timbulnya Paku Alaman atau bagaimana Paku Alam I itu naik tahta ceritanya itu sebenarnya agak panjang agak ruwet agak karena hubungannya itu dengan Belanda nanti juga berhubungan dengan Inggris dan minimal itu ada dua versi ya jadi minimal ada dua versi jadi mohon maaf dimateng Piai Piantun Piantun Ngayukjo kalau ada nanti yang kurang tepat mau dibetulkan diluruskan saya tidak berniat untuk salah-salah tapi memang agak susah untuk menceritakan detailnya itu karena ruwet itu tahun-tahun tidak usah saya sebutkan tahun-tahunnya jadi begini gelar Bendoro Pangeran Haryo Bendoro Pangeran Haryo itu sangat dihormati di Ngayukjo waktu itu di Ngayukjo karena di Mengerat hubungannya antara Bendoro Pangeran Haryo Pangeran Notokosumo dengan calon Hangmuko Buwono II Pangeran Natipati Anom itu cukup bagus ya cukup bagus nah meloncat saja saat itu terjadi pemberontakan Bupati Madiun kemudian ada tokoh yang dianggap menuduh bahwa Pangeran Notokosumo yang terlibat dalam pemberontakan itu adalah Patih Danurujo II jadi Patih Danurujo II itu menganggap bahwa Pangeran Notokosumo itu adalah dalang dari pemberontakan dari Madiun nah saat itu jadikan ada itu ada intervensi pihak Belanda ke Kraton Gubernur Jenderal waktu itu adalah Gubernur Jenderal Dandeles yang membangun jalan 1000 km dari Anyer ke Panarukan Jalan Pantura yang sangat terkenal dengan kerja Rodinya itu Gubernur Jenderales meminta agar Pako Buwono II menyerahkan Notokosumo Pangeran Notokosumo lalu dibawa ke Semarang kemudian pindah-pindah ke Turbon ke Batavia dan lain-lain pada saat yang bersamaan tidak sama persis pada saat kurun waktu itu Pako Buwono II kalah perjanjian dan dicopot lalu diganti dengan Pako Buwono III selang beberapa lama Gubernur Jenderal VOC hingga Belanda itu juga diganti Dandeles diganti oleh Van Janssen Van Janssen itu diperintahkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Gubernur Jenderal sebelumnya pada masa Gubernur Jenderal Van Janssen ini Pangeran Notokosumo tidak lagi diperlakukan sebagai tawanan jadi perlakuannya lebih bagus cuman belum boleh dikembalikan atau tidak diizinkan untuk kembali ke Ngayogjo Karto oh iya tadi ada sebutan Pako Buwono II Pako Buwono III maksud saya Hamengku Buwono II Hamengku Buwono III jadi yang pemerintahannya terjadi pada Hamengku Buwono II kemudian pada saat yang bersamaan tadi yang dicopot karena kalah perjanjian adalah Hamengku Buwono II diganti oleh Hamengku Buwono III nah tidak selang beberapa lama tentara Inggris mendarat di Jawa kemudian yang berkuasa adalah Inggris yang berkuasa Inggris ya kan yang berkuasa Inggris nah mendengar ada itu ketawanan kemudian beliau diajak ke Surabaya Inggris kan mempelajari apa yang terjadi nah di Surabaya itu Pangeran Notoko Sumo diminta bantuannya untuk sebagai apa ya mediator antara Hamengku Buwono II dengan Inggris karena Hamengku Buwono II itu menentang Inggris sangat menentang Inggris nah disini nanti ada beberapa versi cerita apa peran dari Pangeran Notoko Sumo I eh Pangeran Notoko Sumo calon paku alam I itu pada hubungannya dengan Hamengku Buwono II dan alat tentara Inggris eh versi tetapi secara ringkas secara mirip itu versinya itu mirip yaitu bahwa beliau Pangeran Notoko Sumo itu mampu mampu eh membuat hubungan antara Hamengku Buwono II dan Inggris itu tidak begitu seperti sebelumnya meskipun setelah itu juga terjadi penyerangan ini juga bermacam-macam pokoknya intinya kemudian Ngayuk Jokarto itu dikuasai Inggris ada yang versi mengatakan Hamengku Buwono II dengan rela menyerahkan kepada Adipatianom kepada Hamengku Buwono III tetapi ada yang mengatakan bahwa Hamengku Buwono II dipaksa dicopot kemudian diganti dengan Hamengku Buwono III gitu ya jadi tetapi Pangeran Notoko Sumo dianggap sukses dianggap berhasil oleh pemerintah Inggris atas jasa-jasa dari Pangeran Notoko Sumo melalui perjanjian politik pada bulan Maret 1813 kalau tidak salah itu Pangeran Notoko Sumo diberi anugerah dengan gelar Pangeran Adipati Paku Alam ini Pangeran Merdeka ya jadi diberi kekuasaan diberi tentara cavalry diberi hak untuk memungut pajak secara turun temurun dengan syarat Paku Alam pertama berarti harus setia kepada pemerintah Inggris wilayah kekuasaan dari Paku Alam I itu meliputi daerah kemantren Jogja sekarang itu di Kecamatan Paku Alam kemudian di sebelah selatan di Adikerto sebelah selatan Kelonprogo kalau sekarang ya kalau itu nah itu jadi atas jasa-jasanya maka Paku Alam Pangeran Notoko Sumo itu diberi hadiah oleh pemerintah Inggris gelar resminya diberikan oleh Raffles mewakili pemerintahan Inggris itu setelah usahanya melebih 40 tahun yaitu gelar Pangeran Adipati Paku Alam setelah memerintah kurang lebih 16 tahun Paku Alam pertama wafat dan dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta itu ya emasnya jadi Paku Alam Pangeran Notoko Sumo adalah putra dari Kanjeng Sultan Hamengku Buwono pertama sejarah kalau ada Kadipaten Paku Alam adalah hadiah dari pemerintah Inggris diberi hak jadi ada keterlibatan kalau ada keterlibatan Inggris itu jadi peralihan antara Belanda Inggris Inggris itu waktu Inggris Belanda tidak ke situ ada sih yang membuncang dari tentara apa nikah KNIL itu ada kalau dibukul sejarah di sekolah begitu ya mudah-mudahan paham ceritanya tahun-tahunnya tidak saya sebutkan kira-kira itu proporsionalnya seperti itu menutup kisah ini Sri Sultan Hamengku Buwono pertama wafat meninggal dunia pada bulan Maret 1792 tahta kemudian digantikan oleh putra beliau Sultan Hamengku Buwono kedua pada bulan pada tahun 2006 setelah gempa di Jogja pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar kepahlawanan pahlawan nasional kepada Kanjeng Sultan Hamengku Buwono pertama Kanjeng Sultan Hamengku Buwono pertama memang sangat benci dengan dan ini diwariskan kepada putranya Hamengku Buwono kedua tadi dikisah tadi kan ada Bahamengku Buwono yang hubungannya dengan paku alam itu benci dengan Belanda ada urusannya seperti itu nah kebencian ini meskipun akhirnya damai dengan Belanda tetapi beliau pokoknya benci kemudian memperlambat usaha-usaha pembangunan benteng di wilayah Kraton kemudian memperbesar angkatan perangnya bahkan jumlah angkatan perang Yogyakarta waktu itu lebih banyak dari tentara yang ada di VOC Belanda mengakui bahwa perang dengan pangeran Mangku Bumi adalah perang terberat di Jawa sampai hingga hari itu hingga tahun 1700 berapaan itu itu adalah perang paling berat melawan pangeran Mangku Bumi selain itu beliau Kanjeng Sultan Hamengku Buwono pertama yang selama itu juga pecinta seni keindahan Taman Sari di Kraton Jogja itu adalah dibangun pada masa beliau yang membangun itu seorang arsitek berkebangsaan Portugis yang konon katanya terdampar di pantai selatan kalau orang Jawa menamakan orang itu dengan nama Demang Tegis Taman Sari di Kraton Yogyakarta sejak Sultan Agung ada video saya yang runtuhnya Mataram itu ada Amangkura I dan sebagian sejak Sultan Agung Kanjeng Sultan Hamengku Buwono pertama inilah yang disebut sebagai raja terbesar di Mataram dan beliau adalah peletak dasar kerajaan atau kesultanan Ngayuk Jokarto Hattiningrat sehingga bisa eksis sampai sekarang Jogja itu dikenal dengan nama Daerah Istimewa dulu ada Daerah Istimewa Acah Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang Acah tidak istimewa Nangro Acah Daerah Istimewa itu daerah yang tidak bisa dikuasai oleh Banjaja siapa lagi kalau bukan jasa dari Kanjeng Sultan Hamengku Buwono pertama mudah-mudahan begitu ceritanya mudah-mudahan ada yang tertarik ini masih ada beberapa request cerita lagi jangan lupa untuk memberikan komentar yang belum subscribe jangan ragu-ragu untuk subscribe saya itu mengharap komentarnya itu yang kritik jangan tanya yang angel-angel saya tidak bisa yang kritik atau apa atau request tidak apa-apa tapi sabar saya membuat channel sejarah dan kisah saya maksud saya ada gunanya tidak lucu tidak apa-apa tapi ada gunanya itu kan kalau saya mati nanti kan bisa sampai anak cucu bisa dan lain-lain dan saya tidak asal-asalan karena ini channel sejarah dan kisah siapa tahu bisa digunakan referensi sekali lagi saya juga minta maaf kepada para subscriber penonton setiap channel sejarah dan kisah kemungkinan nanti video-video saya itu banyak berisi saya cerita kalau tambah tua ya nanti tambah jelek wajahnya susah membuat video sejarah kan pelakunya sudah wafat tidak ada kalau harus datang ke semua tempatnya juga susah kalau ambil video orang lain juga no good buatan saya jadi disabar-sabarkan saja atau kalau tidak jangan dilihat saja saya setel saja suaranya oke terima kasih ya buat mas itu yang bisa saya sampaikan saya upload di deskripsi itu Rabu sore sekitar jam 4 itu kalau tidak ya nanti ada upload bonus di hari Jumat itu kadang-kadang kadang-kadang ada kalau ada stop video yang lainnya terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak terimakasih banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih terimakasih